Intro Selamat datang di channel saya Pada hari ini, Minggu 10 Maret 2024 Saya ada di stasiun Kiara Condong Akan naik kereta Pak Pandayan Sebenarnya sudah pernah dulu Pas awal-awal launching Tapi kali ini saya akan menjajal kelas tertingginya Yaitu kelas Panoramic Saya ada di Panoramic 1 Seat 10A Yang mana nanti akan dijadwalkan Berangkat dari Kiara Condong Jam 14.39 Waktu Indonesia Barat Dan ketibaan di Gambir 17.45 Akan tetapi Saya nanti besar kemungkinan Akan turunnya di Bekasi saja Karena ini sudah mepet Waktunya Sudah jam 14.21 Sebentar lagi keretanya akan datang Kita langsung masuk saja Dan tiket sudah saya cetak Mari kita masuk Saat ini untuk area Sisi depan stasiun Kiara Condong Pintu Utara Nampak Kayaknya Jauh lebih bagus Dan ada penambahan Kenopi Kita langsung masuk saja Tadi saya habis turun Komuter Line Bandung Raya Lewat sisi utara bisa Asalkan kita ada tiket terusan Ke AJC ya Kalau kita tidak punya tiket terusan Ke AJC ya Kita dilarang keluar lewat Sini Mari kita Boarding Udah jadi cetak tiket Oke terima kasih Biasanya kan lewat situ Nah Saya tidak tahu Per kapan Alur keluar masuk penumpang Sekarang sudah dipindahkan Lewat sini Waktu sudah menunjukkan 14 lebih 39 Namun Reta Papandayan Dengan nomor 7047 Belum tiba di stasiun Kiara Condong Dan ini dipastikan terlambat Mungkin karena BLB dulu Di Cicalengka Sebenarnya Naik panoramik Saya sudah pernah Waktu pas Libur Nataru Setahun yang lalu Waktu itu Saya ikut di Taksaka Tambahan Kelas panoramik Yang jadwal malam Bagi teman-teman yang belum Menyaksikan video naik Taksaka Tambahan Di kelas panoramik Bisa cari di video saya Nanti ada pasti Dan saya akan mengulang Pengalaman menggunakan panoramik ini Di kereta Api Papandayan Naik dari Kiara Condong Turun di Bekasi Dan ini dipastikan Nanti gak dapat servis Makan berat Karena setahu saya Kalau layanan Makanan berat itu Baru Disajikan Kalau perjalanan Kereta jarak jauh itu Mencapai 6 jam Itu sih kata Orang-orang Cuma gak tahu juga Nanti kenyataannya Gimana Tujuh dari arah timur Masuk Papandayan Garut Gambir Menggunakan PC 206-1341 HDT Biarpun ini terlambat Semoga nanti bisa Dinormalkan Di stasiun Bandung Yang Bantong waktunya Lumayan banyak 10 menit ada Jauh banget panoramiknya Wah Saya kurang maju Ternyata Ada di ujung sana Untuk panoramiknya Itu belum masuk nih Panoramik Panoramik Ya Cukup banget Aduh Dari ujung ke ujung Konoramik 1 Ya Bisa dibantu tiketnya Di sini kan Konoramik 1 Tempat duduknya 10A 10A-nya Di paling belakang Ujung ya Iya Kira-kira jodoh Kira-kira jodoh Gambir Terima kasih Halo Wow 10A-10A-10A Wah Di kanan Tuh Ini pake K100-10A 10A-10A Dinaik panoramik lagi nih Diberangkatkan pukul 14 Lebih 45 Lambat 6 menit Terima kasih Di belur Akhirnya Dulu saya naik Kelas panoramik Malam hari gak bisa liat apa-apa Sekarang giliran Ketika saya di Papandayan Panoramik Bisa liat juga nih pemandangan Perjalanan di Hari yang terang Nanti sampe di Bekasi juga Mesti terang kok sebenarnya Ini suhunya Saya liat 22 derajat celcius Jadinya dingin sekali Ini belakang sendiri Sebelah belum ada orang Tau nanti di Bandung ada yang naik Ya biasanya sih ada Stik mana-mana lagi yang akan kamu mustahkan Ini aku baru mau speak-speak di Kereta Papandayan Panoramik Tiba-tiba Pramugaranya sudah menghampiri saya Membagikan servis Ini servis yang didapatkan ketika naik Kereta Papandayan Kelas panoramik Mendapatkan Air mineral dengan volume Volumen 330 ml Dapat jus jambu Dengan volume 200 ml Dan Kita dapat Pasti ini roti nih Kita liat isi rotinya apa Masih disegel nih ya Ini roti dalamnya Sepertinya isinya coklat Sama ada taburan Biji-biji Ini hasil kerjasama dengan UMKM Indonesia Satu lagi Roti apa ini ya Keju kalau nggak salah ini Nah nggak pelur Ini kayak dalamnya Keju udah ini nih Sama ada kacang almonnya Terus Yaudah Itu aja Disitu ada keterangan Baik diproduksi sebelum 13 Maret 2024 Jadinya kalau Hari ini kan perjalanan tanggal 10 Maret nih Kalau teman-teman misalnya lagi Nggak pengen makan dulu Nanti bisa disimpen Dan Masa Ex-fite-nya ini Sampai 13 Maret Atau Sejadah 3 hari ya Setelah dibagikan Disini penomorannya Adalah Kalau Ini dari Garut kan Kebetulan Nomor 1 Ada di ujung barat Terus nomor 10 Yang belakang itu kan Di ujung timur Datang lagi Tehnya Terima kasih Ya Terima kasih Kak Dapet Apa ini Untuk servis minumannya Saya pilih Teh Manis Tapi ini bukan gula batu Pagi gula pasir Ya udah Nggak apa-apa Wah ini gerimis ini mantep Wah naik panoramik Hujan-hujanan Wow ini amazing sekali ini Sudara-sudara Mas Anda Dimana kan Sesetibanya Sampai di stasiun Bandung Kuih top ini Adalah diisi Oleh pedumpang Yang akan melakukan Perjalanan Menuju stasiun Akhiran Stasiun Bekasi Ataupun Jakarta Jangan ganti Tadi kan sudah saya unboxing Isi snacknya Terus juga saya ambil chargernya Tadi saya minta tolong Sama para bugaranya Untuk tas saya Terus saya minta tolong Minta tolong Minta taruh di Rang bagasi Di depan sendiri Karena takutnya Di Bandung ini Saya punya tetangga Dan saya nggak bisa Naruh kursi di sebelah Dan ini Kita sudah tiba Di stasiun Bandung Jam berapa nih 14.53 Pasti ini Ada yang naik ini Kita akan review sedikit Untuk Di Kelas panoramik ini Dengan armada K1 00103 ini Dapat apa saja Yang pertama Adalah dapat kursi Yang ada Ini sandaran Untuk kepala Terus ini Nanti ada Meja lipat Ada food rest Di bawah sana Ini bisa diatur Ketinggiannya Ada kantung Ada resek Terus ada apa lagi ya Nah ini ada lampu baca Nah ini ada lampu baca Waktu itu kan sempet viral ya Kursi yang A sama D itu kan harusnya di Jendela Nah yang bermasalah itu kursi yang D malah Di Lorong Terus ini ada Pembuka Penutup Penutup Apa namanya Duh lupa aku namanya Jadi nanti ini Si Atapnya ini bisa kebuka dan bisa ketutup Tapi yang mengendalikan adalah Petugasnya Ada televisi yang besar Disitu Disitu Kayaknya ada sound system Dari bawah sana Terus untuk pintunya Ini pintu otomatis Harus ditekan dulu Seperti ini caranya Kok gak bisa Terusak ini ya Coba aku tekan Ya gak bisa Oh gak apa Kalau ini Untuknya lagi Lagi rusak Oh lagi rusak Oh Nanti sama tekannya Dibunerin Oh siap Siap Antesan Rusak Benar kan benar Jadi di stasiun Bandung ini Langsung keisi Hampir penuh ini Setelah diberangkatkan dari stasiun Transit Stasiun Besar Bandung Pada pukul 15.00 Dan akan makin diperjalanan Dari yang sama pada pukul 17.45 Dengan menemukan waktu kurang lebih Sekitar 2 jam 45 menit Kami informasikan Perjalanan ini Ini adalah perjalanan Debas Oscar Provo Anda tidak diperkenankan Merokos selama dalam perjalanan Baik atas kereta Ini dibaren Di toilet atau Bagi di Pontes Tata ruang kelas panoramik Berisikan 38 seat Sebagai satu ruang utamanya Dilengkapi dengan Automatic Sunroom Dan juga Automatic Windows Untuk pengoperasiannya Silahkan menghubungi Para awak Keren bertugas Dengan di kotapun Kompang HW Sebagai rengetan Dan panoramik Dan apabila Dalam keadaan darurat Tidak merupakan Karena kereta api ini Juga dilengkapi Dengan beberapa Alat pendukung keselamatan Di antaranya 4 buah Alat pemecah Catomalu 2 di sisi kanan Dan 2 di sisi kiri Anda 3 pintu Toiletnya ada Toilet duduk Dan urinoir Saya pernah mereview Waktu pas Naik taksaka tambahan Terus juga ada Pengering tangan Washtafel Sabun tangan Tisu Dan lain sebagainya Ini Pintunya model digeser Pintunya rusak Dan kita tiba di stasiun Cimahi 15 lebih 11 Lambat 1 Dan disitu Opoiku Lokal Garcip apa ya Jelur 3 Ini untuk ruang apa Juga Saya belum tahu Biar pun cuma perjalanan Sebentar Hanya Berapa ya 2 setengah jam Tapi Gak apa-apa lah Untuk mengobati rasa Rindu naik panoramik Misalnya kalau mengikut Yang kayak manahan Terus Kereta-kereta yang ke Jogja Yang kelasnya tinggi-tinggi itu Gak kuat duitnya Nah kayak gini-gini ajalah Nah ini dia Pintu otomatisnya rusak Lihatlah posisi pintu ini Oh tidak Tuh Lihat tuh Pantes tadi aku pencet tombolnya Gak bisa Lintas stasiun pada larang Lintas stasiun pada larang Nah ini saya bilang Atapnya bisa nutup itu Ternyata namanya adalah Satrum Baru ingat saya Itu loh Tak kasih tahu Jembatan yang Epic sekali Akan segera kita lintasin Dan sayangnya adalah Ketika saya menggambatikan Momen perjalanan laik Panoramik ini Baterai saya sekarang Aduh Mana dicema satu-satunya lagi Hapnya Kita kebanting Kita akan putar balik Lewatin busur Di petak antara Silamnya Sacaksaat Saya akan menunggu Detik-detik lewat Cikubang Cuma ini Karena lagi di tikungan Jadinya Badan saya Ikut-ikutan limbung Di belakang sana Adalah Pol Polatah Oke Saya malah duduk Jadi Sambil ini Masih Cikubang Oh bukan ini Cikubang Nah ini dia Cikubang Yes Kalau tidak salah Di saat-saat ini Kita akan bersilang dengan Gopar Musel Coba kita lihat di kanan Oh iya benar Silang Kita menang bersilang melawan Gopar Ibel Musel Di stasiun Sesaksaan Saya gak nyangka Kalau gak dapet Siti kanan ini Setau saya Ayo Tiki 3,2,1 Masuk Pak Eko Satu spot lagi Itu Cisomang Panjang Ini terowongan 900 meter ada Ini Kalau gak salah Itulah dia Terowongan Pesaksaan Pesaksaan Untuk servis Minuman gratis Disini Saya memilih teh Manis Tapi karena bukan gula batu Jadi Rasanya kayak Minum teh hijau Mereka Super duper Pahit Tapi gak apa-apa Kebanyakan gula Kan bagus Kita ada Jebatan Cisomang Yang lama ada Di sana Di ujung sana Ada jalur Kereta cepat Jakarta Bandung Gak papasan Sama Wush Mereka Jumur Pesak selamat menikmati segera akan melintas langsung di stasiun Cikampek infonya disini mas Diva lagi hunting tapi dimana ya mas Diva hanya yang disini deh selamat menikmati tas kecil yang nomor 4 selamat menikmati selamat menikmati teh sekarang coklat panas ini asli meskipun gak ada servis makan berat tapi saya udah kekenyangan kekenyangan roti 2 teh manis sama tadi itu jus jambu air mineralnya malah belum saya minum sama sekali dikasih 2 cara bukanya gini kosong menjelang stasiun Cikampek tadi saya sudah mengambil barang saya di rak bagasi di depan sana dan saat tadi saya ke sana mengambil tas tercium bau kosong atau bau kampas rem yang mana yang mana bau nya sangat tidak sedang sekali dan kelemahan dari armada panoranik K100103 ini adalah karena ada salah satu pintu yang rusak karena pintu atau tombolnya itu ketika saya pencet itu gak bisa membuka menutup sendiri sehingga ya pintunya dalam keadaan terbuka untuk saat ini dan jelas nanti apa pengaruhi ke kedapan suara jadi ketika tombolnya rusak kira-kira mungkin didorong paksa sama penumpang menggembetkan pintunya sekarang dibuka untuk yang pintu yang ada tombolnya itu ya jadinya suaranya berisik banget ini tapi overall untuk dari service ya saya dapatkan terus pelayanan dari Pramugara atau mungkin Pramugari ini sudah sudah bagus sekali biarpun gak dapat service makan berat tapi saya sudah kekenyakan di luar biasa sedikit terima kasih perangkat yang terkali . . . . selamat menikmati saya turun Bekasi dan pintunya di kanan jadi saya terus ke sebelah depan ini untuk tempat penyimpanan barang-barang dan tas maupun koper disini ada dua sisi kalau yang bawa kursi roda bisa juga kita mau tes pintu yang ada disini kan di pintu belakang deket toilet kan rusak ya disini bisa enggak nih oh bisa aku tutup lagi kayaknya nutup sendiri deh kita lihat kita tunggu berapa lama oh oke ternyata enggak sampai beberapa detik enggak sampai 10 detik kayaknya deh menutup sendiri ya ini dia perjalanan saya berhenti di stasiun Bekasi biarpun tiket sampai gambir ada yang ketinggalan ya roby oke oke setelah itu mantap bukoy apa itu tinggal lupa aduh itu saja untuk trip naik Pak Pandayan kelas panoramik sampai jumpa pada video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati